Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Masih sepotar pengelolaan kinerja guru Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya Bagaimana tandanya bahwa perencanaan kita sudah berhasil kita ajukan Bapak Ibu di dalam halaman pengelolaan kinerja guru di halaman depan Bapak Ibu nanti akan menemukan halaman seperti ini ya Bapak Ibu silahkan login ke halaman pengelolaan kinerja guru Menggunakan akun belajar.id Tapi sebelumnya Bapak Ibu silahkan yang belum klik subscribe ya Jangan saya bisa di klik biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu sudah mengajukan persetujuan atasan Dan apabila berhasil maka di halaman depan akan muncul tampilan seperti ini ya Menunggu persetujuan atasan Perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa atasan Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini cek lagi nanti ya Bapak Ibu disini ada tanggal ya 1-31 Januari Ini adalah rentang perencanaan yang akan kita ajukan itu rentangnya adalah di bulan Januari Tahun 2024 Bapak Ibu bisa melihat rencana kerja Bapak Ibu ya dengan klik tombol ini tadi Kemudian di hasil kerja utama kita bisa melihat perencanaan yang sudah kita input Mulai dari rencana hasil kerja, target kualitas, bukti dukung ya Sampai nanti di rencana ke hasil kerja tambahan Jadi untuk hasil kerja utama Bapak Ibu silahkan di cek ya Nah disini Bapak Ibu bisa melihat isian di rencana hasil kerja utama Kalau sudah masuk ke hasil kerja tambahan Bapak Ibu ya Ini adalah bersifat opsional ya Bapak Ibu ya Bisa diisi bisa tidak Disini untuk rencana hasil kerja saya Untuk hasil kerja tambahan Saya mengisi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan ya Atau wakil kepala sekolah Dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan Bukti dukungnya nanti adalah laporan disertai tugas Disertai surat tugas atau surat tugas ya Bapak Ibu ya Bukti dukungnya adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas Target kontesnya adalah suatu kegiatan dan tengkat waktunya adalah persemester Bapak Ibu ya Jadi pernyanaan ini adalah dilakukan persemester ya per 6 bulan Kalau sudah masuk ke perilaku kerja Bapak Ibu ini adalah perilaku kerja yang sudah saya upload ya Ini nanti akan dicek oleh kepala sekolah Kalau sudah kembali ke beranda Bapak Ibu itu adalah tanda ya bahwa persetujuan yang kita inginkan ya Atau pernyanaan yang sudah kita upload ya Ini sudah berhasil dan proses statusnya adalah menunggu persetujuan atasan Bapak Ibu silahkan komunikasikan dengan kepala sekolah ya Selaku atasan untuk segera mengindaklanjuti Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu klik ajukan pernyanaan Bapak Ibu harus berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah ya Minta saran pendapat arahan dari kepala sekolah Kalau sudah Bapak Ibu bisa klik ajukan Dan nanti hasilnya akan seperti ini ya Jadi menunggu persetujuan atasan ini Artinya pernyanaan kita sudah berhasil ya Tinggal di klik atau ditinggal lanjuti oleh kepala sekolah Bapak Ibu itu informasi dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh